Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti saya janjikan kemarin bahwa pada kesempatan ini saya eksplor bagian dalam Di interior daripada Masjid Jami Pengiran Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait Kune Darussalam Yang terlihat ini bagian atapnya kubah, atasnya kubah ya, bagian dalam kubah Tidak ada tiang ya, tidak ada tiang-tiang Tidak sokong oleh tiang Ini karpetnya ya, karpetnya mungkin suatu keunikan juga bahwa karpetnya ini tidak ada sambungan ya Selebar panjang itu tidak ada sambungan, seperti menyatu saya tidak tahu mungkin dari sambungan Oke ini AC-nya ya, AC besar, berapa puluh ya, di setiap sisi Dan sangat dingin Oke kita eksplor bagian belakang ya Ini karpetnya ya, tidak ada sambungan ini Oke, jadi lebarnya ini sekitar 40 meter 30 sampai 40 meter lebarnya Panjang ke belakang, ke depan belakang ini sekitar 50 meter Jadi kalau 4 x 5, 2 ribu Bisa kalau satu orang satu square meter Berarti bisa nampung 2 ribu jemaah Ini bagian dalam saja Ini tiang-tiang belakang pakai tiang-tiang Ini adalah bagian jemaah perempuan disini dalam ini Jadi kalau di kita ini cuma ada pakai kait saja Tapi kalau disini pakai kaca-kaca ya Jadi terpisah Tapi saya mungkin dari dalam bisa lihat keluar Nah ini bagian dalamnya seperti ini Sekali lagi Jam Cicami, Pangeran Muhammad Jamalul, Alam, Kuala Belait Ini saat ini Wabah Covid jadi Diperlakukan Prokes sangat ketat ya Siapapun yang masuk ke mesin ini harus Pakai aplikasi ya Brunei Heart Brunei Heart Jadi Scan Scan ya Kalau tidak ada Tidak bisa Kalau tidak scan Berarti tidak bisa masuk Kita terbuka tempat scannya Ini Ini Untuk Cek Ini untuk cek Suhu ya Ini disinilah Kita harus scan ke sini Ini bagian belakang Kita keluar Oke ini bagian luar Belakangnya Ini Bagian samping kanan Kita ke samping kanan Ini Banyak bangunan Di samping kanannya Banyak bangunan Pendukung ya Untuk kantor Untuk perawatan Apa namanya Kantor Sama Pengurus Ini Juga Ini adalah Reset Bagian sana Toilet ya Bagian sana Ini Ini adalah Kalau Sore Biasanya Ada banyak Apa namanya Orang ngirim Sedekah disini ya Jadi Biasanya Sedekah akan Taruh di tempat ini Ada mejanya Jadi kalau Lampunya dihidupkan Itu akan Terang-benerang Biasanya Para Migran Indonesia Migran Migran ya Jadi buruh Migran Indonesia Disini Biasa kumpul disini Kalau sore Ya Habis maghrib Banyak makanan Nasi Banyak sini Pisang Buah-buahan Juga Banyak yang sedekah Disini ya Jadi Mereka Orang Brunei ini Merasa senang Seadanya bisa Bersodakoh ya Bersedekah Dan Itu Sangat Tentunya Menyenangkan juga Bagi Para Migran Indonesia Disini ya Karena disini Banyak Para migran Jadi Yang bekerja di Brunei Dari mulai teknisi Sampai Bekerja di hotel Atau restoran Ini kita Transport lagi Oke Ini Mobil-mobil Ini Masuk subuh Ya Ini subuh Toilet Ini Ada Female Female Bahasa Inggris Rata-rata Ya Oke Jadi Saya sering Ketemu Dengan Para Migran Disini Jadi Para migran Disini Kalau Terutama Seperti Sudah Merasa Masih Sendirilah Jadi Mereka Bikin Kopi Bikin Teh Abis Maghrib Jadi Kalau Abis Maghrib Kalau Mau Cepat-cepat Mau Dapat Itu Sedekah Kue-kue Atau Nasi Ya Harus Cepat Keluar Dari Mas Maghrib Harus Keluar Cepat Soalnya Kalau Doa Dulu Kehabisan Begitu Jadi Rata-rata Habis Maghrib Salam Langsung Keluarnya Ngeburu Itu Makanan Begitu Ya Kalau Saya Kadang-kadang Enggak Sempat Karena Saya berdoa Dulu Ya Itu Kadang-kadang Bisa Dibawa Pulang Karena Banyak Ini Bagian Luar Ya Indah Juga Kalau Malam Ini Pintu Gerbang Utama Sebelah Kiri Jadi Para Jemaah Lewat Sini Sama Belakang Satu Ada Dua Gerbang Untuk Para Jemaah Kalau Yang Sebelah Kanan Ini Khusus Untuk Para Pengurus Ini Sudah Bilang Kemarin Ada Kubah Ini Ada Lima Kubah Tiga Satu Kubah Utama Tanpa Tiang Di Dalam Yang Kedua Yang Tengah Sama Ujung Belakang Samping Kiri Kiri Kanan Dua Oke Ini Jam Lima Lewat Ya Hampir Ini Ini Mobil-mobil Jadi Kalau Mereka Kesini Pagi Itu Kapanpun Ya Kalau Mau Sholat Mereka Bawa Mobil Ya Mereka Tidak Bawa Motor Disini Tidak Ada Motor Disini Karena Motor Suatu Kenaran Yang Berbahaya Kalau Mobil Aman Kalau Hujan Juga Tidak Kehujanan Lagian Disini Orang Kaya Oke Ini Kita Explore Bagian Luar Oke Itu Saja Terima Kasih Semoga Jadi Pengatuan Anda Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Dan Terima Terima Kasih Yang Telah Berkenan Subscribe Like And Share Atau Juga Comment Oke Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N selamat menikmati